Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Cak Banu di channelnya Orang Merdeka Silahkan mau channel-channel Mau buat kenangan nanti Hari ini saya kasih pengalaman Ya pribadi Tentang cara memasang Head hood Type mobil Saya baru beli nih Type mobil yang baru ini harganya Rp145.000 murah sekali di Shopee Itu Rp45.000 Gak tau sih Tapi yang jelas ini Sangat ringan sekali Kalau dibandingkan dengan head hood Yang sudah saya keluarin nih Yang lama ini Waduh berat nih Dulu memang berat-berat ya Ini ada kalau gak salah yang berat-berat ini Transformator ya Kalau gak salah itu Untuk banyak arah arus Gak tau sih apa namanya Itu luar biasa Tapi lebih kuat yang dulu Daripada yang sekarang Apapun itu yang kuat yang dulu Orang aja kuat yang dulu Daripada sekarang ya kan Ini orang sekarang Gampang Sakit ya kan Dulu Saya sihat ya orang tua Tapi Mobilnya seperti ini Ringan ya kan Ini juga pastinya Gampang rusak ya Gak tau sih Tapi tergantung pemakaian juga sih Bikian gitu Cuma Kalau itu lama-lama Itu memang berat TV Do GK10in aja beratnya Minta ampun Sekarang LED tinggal Pekang selesai Ringan ya kan Oke Ini ya unitnya Single din Ya kan Di belakangnya ada ini Ada apa namanya Untuk Apa Untuk Connectnya Ada plus minusnya Ya kan ini Ya ini Ini yang Ada empat kabel ya Jelasin ya Kabel pertama Tau ini Biru saya gak pernah pakai Ini Katanya sih buat Apa Apa namanya Lagi pakai Katanya sih Yang jelas ada tiga Ya kan Yang pertama Untuk apa namanya Yang pertama ini Kalau di Mobil ini Untuk Plus Atau positif Ya kan Puning positif Ini langsung ke aki Langsung ke aki Kalau gak ada jalur Kalau bingung tipnya Gak ada jalurnya Bikinkan aja Ini langsung ke aki Ini ke kontak Ke ACC nya kontak Ini waktu Kato ke ACC Dia otomatis mati Ini ACC nya kontak Terus Ini Untuk negatif Negatifnya aki Atau bodi Ini Ya kan Negatifnya aki Atau bodi Jadi gampang Ini kalau Mau masang Gak paham sama sekali Kuning Untuk Apa namanya Ke aki Langsung Buat ini aja Kabel tarik Langsung Distalurkan ke aki Jadi gak masalah Ini plus Bisa langsung Ke aki Buka Atau Ke bodi Cari baut Bodi Baut Biasanya Kayak gitu Kalau yang ini Ke ACC kontak Kalau gak bisa Pakai ini aja Yang penting bunyi Ke ACC Manual aja Ya kan Plus nya Ke aki Atau plus nya Ini Ini Ke aki Atau ke bodi Terus Ada Yang Apa namanya Ini Ini Untuk Apa namanya Untuk yang Speaker 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 Ini Kabelnya Biasanya Itu warnanya Sama-sama Satu speaker Satu jalur Itu satu warna Satu jalur Satu warna Lebih gampang Ini Speaker Speaker Seperti itu Oke bro Yang gak paham Tinggal buka aja Di dalamnya Isi apa saja Ada Apa namanya Kabel Speaker Ini Gampang kok Sangat gampang Kalau kabel Speaker Yang sama Ini Ini Larikan Ke Yang sama Ini Apa namanya Ke Speaker Jadi Satu jalur Satu warna Ada dua kabel Satu warna Biasanya Ini ada Empat 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 jalur Kalau di Mobil itu Empat jalur Empat Jalur Empat Empat Warna Oke bro Ini kita pasang dulu ya Untuk Speaker Kita ulangin lagi Ini Ini Kuning itu Untuk negatif Untuk positifnya Langsung ke aki Kuning Hitam itu Untuk negatifnya Aki Atau Body Nah Hati-hati Di yang kuning Yang positif Ini Kalau nyolasi Harus benar-benar rapat Karena saat menyentuh Bodi Yang kuning ini Bahaya Nanti Mengakibatkan Terusakan Di head unitnya Atau tipnya Akan pasti akan Terusak Karena ini Tip yang Sekarang ini Itu apa namanya Kondisinya itu Enggak seperti Yang lama Yang masih bisa Bertahan Karena ground Kalau ini Konsertin sedikit Aja Tipnya Pasti rusak Itu aja Ya Oke Di paham Di dalam Mobil yang Sudah ada Tipnya Pasti ada Tiga warna Ini Yang satu Positif Yang Ini Keputati Yang ini Ke Bodi Atau negatif Aki Yang ini Ke ACC Kontak Itu aja Kita pasang dulu Kita sambung Sambungin aja Dulu Kebetulan Apa namanya Sama Di dalam Warnanya Juga sama Ya kan Untuk yang Positif Negatif Sama Groundnya Atau mungkin Ke ACC Sama Tip Untuk yang Speakernya Juga sama Aki Ya Pasang dulu Ya Pro Sudah saya Pasang Kebetulan Yang lama Ini ada Merah Dajian Sama Merah Hitam Sama Hitam Ini Ini Kipas Ini Kipas Ada Terus Yang Kuning Plus Sama Plus Ini Speakernya Sudah dipasang Semua Ya Ya Kan Ini Untuk Speaker Ini ACC Ini Langsung Ke Aki Positifnya Aki Ini Negatif Hitam Itu Negatif Ini Saya Ambil Ke Kipas Atas Ya Ya Kan Oke Dajah 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 Untuk Apa namanya Lihat diagramnya Disini Kelihatan diagramnya Yang plusnya Mana Minusnya Mana Untuk speaker Mana Hanya Mastiin aja Kalau yang sudah Paham Tadi Yang jangan Jelasin Minusnya Hanya Disini Mastiin aja Warna ini Apa Warna ini Apa Oke Tersambung Tersambung Jadi Ini Apa Namanya Kabel Kuningnya Saya Sambung Dengan Kabel Merah Plus Saya Gending Dengan AC Karena Nyari Kontaknya Susah Ternyata Enggak Jalan Jadi Untuk Ini Otomatis Otomatis On Otomatis On Tidak Melalui Kontak Kita Tes Dulu Bos Oke Nyalakan Nyalakan Oke Nyalakan Jadi Intinya Itu Jangan Sampai Salah Untuk Plus Minus Jangan Sampai Salah Tidak Lupa Jadi Dingat Untuk Kabel Kuning Itu Langsung Posisinya Langsung Ke Sudah Nyalakan Musik Oke Semuanya Sudah Dibat Oke Terima Kasih Kalau Diingat Untuk Kuning Bisa Diganteng Sama Merah Otomatis On Tidak Lewat Kontak Dilangsung Otomatis On Nanti Dimantikin Pake Tombol Aja Terima kasih Semoga Bermanfaat Oh Ya Untuk Kabel Plus Hati-hati Biasanya Kalau Solasinya Kurang Bagus Nanti Bahaya Nanti Pengustet Dengan Budi Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dari Saya Cak Banu Freedom Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh